April 1944 di sebuah kem konsentra Jerman di kota Haidari, Yunani. Kala itu saat Jerman berhasil menguasai Yunani semasa perang dunia kedua, seluruh keluarga sekitar yang diketahui merupakan fraksi komunis maupun Yahudi dikirim oleh pasukan Jerman menuju kem-kem mereka dan salah satunya berada di kota Haidari. Pada tahun 1944, kem Haidari kala itu dipimpin oleh seorang perwira Jerman bernama Karl Fischer. Dan dikarenakan kolonel Fischer tidak memahami bahasa Yunani, ia pun memanggil salah satu tahanan di kem itu untuk dipekerjakan menjadi translatornya selama dirinya bertugas di sana, dan tahanan itu bernama Napoleon. Napoleon sendiri adalah seorang pro-komunis di Yunani yang berhasil tertangkap di Ekalion pada tahun 1936 oleh pemerintah saat itu, sebelum pasukan Jerman menguasai Yunani di tahun 1941. Dan di saat dirinya bekerja bersama kolonel Fischer, ia harus menerjemahkan di setiap kegiatan yang dilakukan. Mulai dari melakukan introgasi, menjelaskan reruntuhan kuno di sekitar kota Athena, hingga memperkenalkan kesenian yang dimiliki negara Yunani itu sendiri. Namun ketika Fischer melakukan introgasi ke beberapa warga sipil yang diketahui telah menyemunjikan kaum Yahudi di kediaman mereka, saat itu Napoleon menerjemahkan setiap perkataan yang kolonel Fischer ucapkan maupun dari sebaliknya. Dan selama Napoleon melakukan tugas itu, dirinya pun tidak dapat menutupi pandangannya ketika kolonel Fischer melakukan penganiayaan terhadap seorang wanita bernama Xenia, yang merupakan kekasih dari sahabatnya sendiri. Kolonel Fischer melakukan hal tersebut dikarenakan dirinya merasa kesal dengan semua jawaban yang mereka lontarkan, terutama Xenia yang tidak mau mengakui kalau dirinya telah menyemunyikan seorang profesor Yahudi di kediamannya. Kolonel Fischer pun memerintahkan anak buahnya untuk mengirim Xenia ke jalan Merlin di kota Tina agar dirinya diberi hukuman. Dan setelah kejadian itu, Christo yang merupakan sahabat dari Napoleon merasa marah terhadap Napoleon dikarenakan ia tidak dapat menyelamatkan Xenia selama proses interogasi itu berlangsung. Sedangkan di tempat lain, para tertua dan tahanan lainnya telah mendapatkan berita dari luar kalau pada saat itu pasukan merah Soviet telah berhasil merebut Ukraina dari pengaruh Jerman. Mereka pun merasa senang mendengar berita itu dikarenakan mereka sudah berharap kalau haluan yang mereka dukung akan menyelamatkan mereka nantinya. Para tahanan di sana bisa mendapatkan beberapa informasi tentang keadaan di luar itu semua berkat dari seorang tukang roti yang memiliki koneksi dengan para gerilawan Yunani. Dan selama ia mengirim pesan itu ke para tahanan, ia selalu menyembunyikan pesan-pesan tersebut di dalam kulit kacang yang diselemuti oleh adonan roti buatannya. Dan nantinya roti-roti itu akan diberikan ke seorang anak kecil untuk diberikan nantinya kepada para tertua tahanan di sana. Singkat ceritanya, para perwira Jerman di Yunani berkumpul di salah satu ruangan untuk membahas tentang kematian seorang perwira Jerman yang bertugas di kota Lakonia. Mereka pun menyimpulkan kalau kematian perwira itu disebabkan oleh serangan para gerilawan. Mereka pun memutuskan untuk mengeksekusi seluruh warga sipil yang berada dekat dengan lokasi penyerangan tersebut. Hal itu dilakukan sebagai persembahan atas kematian perwira kota Lakonia yang sudah sangat dihormati oleh pasukan Jerman di Yunani. Lalu ada salah satu perwira di sana mengungkapkan kecurigaannya bahwa kejadian tersebut telah dibantu oleh warga sipil di kota Haidari. Perwira itu pun meminta kepada kolonel Fischer untuk memberikan persembahan korban sebanyak 200 orang yang diambil dari kemnya. Kolonel Fischer sempat membantah permintaan tersebut dikarenakan jarak antar kota Haidari sangatlah jauh dari lokasi kejadian. Namun dikarenakan banyak yang setuju dengan kesepakatan itu, kolonel Fischer pun terpaksa harus mengikutinya. Berita tentang kematian perwira itu dan juga pengorbanan kematiannya pun tersebar di dalam kem Haidari. Para tertua di sana pun berkumpul dan meminta kepada Napoleon untuk mengajak diskusi kolonel Fischer agar menolak rencana pengorbanan itu. Namun di saat Napoleon melakukannya, ia malah dipukul oleh kolonel Fischer serta ia pun dibuang ke ruang isolasi penjara. Setelah masa isolasinya berakhir, kolonel Fischer pun memanggil Napoleon untuk datang ke ruangannya. Dan sesampainya Napoleon di ruangan kolonel Fischer, betapa kagetnya saat ia melihat kekasihnya Kara yang saat itu bekerja di salah satu rumah sakit di Athena telah berada di ruangan kolonel Fischer. Kolonel Fischer mendatangkan kedua pasangan itu bertujuan untuk membahas tentang keinginan kolonel Fischer yang ingin mengirim keduanya ke Jerman. Hal itu bertujuan agar Napoleon nantinya dapat terhindar dari eksekusi yang sebentar akan dilakukan. Namun dikarenakan Napoleon menganggap hal yang ditawarkan itu adalah sebuah jabakan, maka Napoleon pun menolaknya. Saat Kara keluar dari ruangan kolonel Fischer, Kara sempat melihat senia yang baru saja tiba di kem setelah mengalami penganiayaan di jalan Merlin. Kondisinya saat itu sangat mengenaskan di mana ia mengalami patah tulang di tubuhnya serta terdapat bekas luka sayat di pergelangan tangannya. Christo yang mendengar kondisi kekasihnya saat itu sangat mengenaskan, ia pun mendatangi Napoleon untuk meminta pertanggung jawaban dari dirinya. Serta ia juga merasa iri saat ia melihat Napoleon telah bertemu dengan kekasihnya. Di keesokan harinya, 200 nama tahanan, ia masuk ke dalam daftar ke eksekusi pun diumumkan, termaksud Napoleon dan Christo. Para tahanan yang masuk ke daftar tersebut hanya bisa pasrah dan menerima takdir yang sudah terjadi. Sebelum keesokan harinya, malam harinya mereka melakukan tarian Portisera untuk menenangkan sejenak suasana di sana. Sedangkan di tempat lain, Kolonel Fischer berusaha membujuk perwilu lain untuk mendiskusikan tentang rencana yang dilakukan besok hari. Di sana Kolonel Fischer meminta agar Napoleon dikeluarkan dari daftar eksekusi itu dikarenakan Napoleon sangat dekat dengan Kolonel Fischer, serta Napoleon sendiri mengingatkan kepada Kolonel Fischer tentang sahabatnya yang sudah gugur saat dirinya masih berada di barisan prajuri. 1 Mei 1944, di mana hari itu tiba, seluruh para tahanan yang masuk ke dalam daftar pun dikumpulkan di lapangan kem untuk diberi instruksi sebelum akan diangkut. Dan sebelum hal itu terjadi, Kolonel Fischer sempat mendatangi Napoleon untuk menawarkan pembebasan Napoleon dari daftar tersebut, agar ia dapat hidup bahagia bersama kekasihnya Kara, serta alasan lainnya agar nantinya semasa hidup Kolonel Fischer tidak diantui rasa bersalah karena ia juga semasa hidupnya memiliki pengalaman pernah menyelamatkan hidup seseorang selama perang berlangsung. Namun dikarenakan ia tidak mau mengkhianati para tahanan lainnya, di sana ia pun memutuskan akan tetap memilih bersama mereka sampai akhir hayatnya. Mereka pun diangkut dan dibawa kelapan tembak di pinggir kota Atina dan sesampainya di sana mereka pun langsung dieksekusi oleh pasukan Nazi dengan sangat kejam. Lalu berupa waktu setelah itu, semua keluarga korban mendatangi kembali dan membukar makam dari para korban kejadian untuk memastikan kebenarannya. Dan di saat Kara berada di makam Napoleon, di sana Kara menemukan pesan yang ditulis Napoleon semasa hidupnya yang menceritakan tentang kejadian itu serta beristikan pesan terakhir yang mengatakan kalau ia sangat mencintai keluarganya dan kekasihnya Kara. Dan film pun selesai. Selamat menikmati. 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 Terima kasih.